I love Indomie, I from New York, I'm from Seoul, I love Indomie goreng, Indomie V, very the best, noodle in the world, easy money, easy money, easy money, easy money, ha 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 Gue jadi keinget itu ya, reaksi dari orang luar negeri gitu kan, tentang orang Indonesia gitu Nah, itu berkaitan dengan livery kita satu ini, yaitu livery Indomie, makanan khas dari Indonesia Yoi, yang udah mendunia ya, gokil banget ini Oke, jadi gue kali ini akan mereview livery Indomie di mobil 180SX nih temen-temen Yoi, ya kayak gini nih modelannya, kalian suka dibuka aja matanya atau enggak, tapi kalau kali ini gue kayaknya gue pop up pin aja Oke, tanpa banyak bisa bahasi, langsung aja nih kita review liverynya di garasi, he 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 ha Oke, kita udah ada di garasi dan langsung aja kita bahas apa aja yang ada di livery kita saat ini, let's go Oke, di bagian depan sini ada tulisannya RB Autospeed ya, di banner head Lalu kemudian disini ada nih yang menarik disini temen-temen Ada sticker mie goreng ya, bungkus mie goreng, nempel di depan kaca gitu Ini, apa ya, kayak lucu aja gitu, makanya gue bikin gue tempel disitu Lalu kita ke bagian samping disini ada nomor ya, nomor start Lalu disini ada indomie gitu, lalu disini ada mangkok indomie ya, sama mie-mienya ya, kalau kalian mau lihat lebih detailnya Bisa ada di daftar sini ya, daftar livery yang udah gue bikin Nah, gitu dia, kayak gitu Oke, kemudian yang pasti ada ayamnya juga dong, ya nggak One and the only one RB Automedia nih, yang ada beginian gitu kali ya Oke, lanjut di bagian sini ada bungkus indomie goreng juga Cuman ini layarnya udah keburu penuh ya, jadi segitu doang Aduh, tolong ya next update FR Legends slot liverynya tolong ditambahin lagi dong ya, jangan 650 doang nih Oke, lanjut untuk di bagian sampingnya liverynya kayak gitu aja ya Lalu kita ke bagian belakang, wah tidak ada apa-apa ya, biasa aja Terus untuk motifnya sendiri, ini motif dari indomie ya, ada garis kuning, garis ijo, gitu sih Oke, untuk bagian liverynya, pembahasannya itu aja ya, simple ya Langsung aja kita ke bagian eksterior ya, bagian outfit apa aja yang udah kita pake nih, dimodifan kali ini, let's go Untuk bagian cup mesin, kita menggunakan cup mesin yang ada siripnya ini ya Nih, lihat kursornya ya, kursor tuh kalau kalian nggak tau itu pointer nih, yang ada tanda panah di layar ya Lalu untuk muka depannya, tidak pake ya Lalu di bumper depan, kita menggunakan dari 2F Performance Kemudian disini ada derek dan pengikat ya, lagi-lagi untuk saat ini kita tidak menggunakannya Lanjut kita ke bagian samping, ke velg kiri, kanan depan belakang, kita menggunakan yang ini nih Nih, kan ini ada dua nih, M2 sama M1, kita pilihnya M1 aja ya Lalu untuk remnya ya, ini warnanya merah tuh, nanti kalian bisa modif di situ tuh Nih, 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 ngapain gue nunjuk ya kan, belum ngeliat layar ya pada Oke, untuk fender bagian depannya, kita menggunakan dari Vertex Lalu untuk skirt kiri, kita menggunakan yang ini Kemudian untuk fender belakang, kita menggunakan dari 2F Performance lagi Untuk velg belakang kirinya sama kayak yang depan Untuk spion, kita makin spion yang standar ya teman-teman Oh iya, gue sampe lupa lagi bilang kalimat wajib ya buat disebut Bahwa modifannya kalau misal kalian ada modifan sendiri, silahkan modif sendiri Tapi untuk saat ini, gue merekomendasikan apa yang udah gue modif Mungkin bagi teman-teman yang belum punya konsep Atau males mikirin konsep, ya udah ikutin ini aja ya Oke, lanjut ya, untuk di bagian shockbreaker Kita menggunakan dari BC Racing Custom Coil Lovers Untuk remnya, kita menggunakan warna merah ya tadi Sesuai yang udah disebut di pertama Lalu, di bagian spoiler atap, botak aja ya Untuk di bagian spoiler belakang, kita menggunakan ductile yang berdiri nih Soalnya ini ada macam-macam ductile, banyak Kita milihnya yang ini ya Oke, lalu untuk bumper belakang Kita menggunakan yang ini Eh, ini nih, astagfirullahaladzim Ini pake yang ini nih Untuk di lampu belakang Lampu belakang kita menggunakan yang ini Biar hemat ya, biar gak masang livery Soalnya ini udah lumayan bagus gitu Untuk kenapot, kita menggunakan yang dua ini Tapi yang ada krum warna-warni ya Oke, kayak gitu aja untuk di bagian outfit dari luar ya Untuk ke interior sekarang Di bagian jok Warnanya biru Ya, yang ini nih Kemudian untuk harness Kita menggunakan yang ini Kemudian untuk tapometer Kita menggunakan yang ini Untuk bagian setir Setirnya kita menggunakan yang ini Kemudian untuk gauge-nya Gauge-nya disini Gue mau pake yang ini aja lah Nah Untuk rem tangan Pake yang ini Kemudian Tuas personal link Kita menggunakan yang ini Oke, kayak gitu aja untuk bagian dalamnya Eh, jangan lupa ya guys Roll cage-nya Gue pake yang full disini Oke, kayak gitu aja Untuk di bagian pewarnaan ya Selanjutnya Kita menggunakan yang warna matte Jangan lupa diubah ke matte Karena kalau normal itu kayak gini Kalau matte itu kayak gini Terus ininya warna putih Lalu untuk selang mesin dan roll cage Untuk saat ini gak gue warnain ya Kalau kalian mau warnain ya silahkan aja Oh iya guys Aku pengen ngasih tau juga Ini bacanya mie goreng ya Kalau kalian mau nulis nama disitu ya Nanti tinggal diganti aja Oke, kayak gitu aja untuk livery-nya ya Lalu kita ke bagian mesin Jangan lupa nih mesinnya nih di upgrade-upgrade-in Terus mesinnya kita menggunakan yang J J J J J J Untuk turbo kitnya kita menggunakan turbo kit 1 Upgrade-nya udah maksimal semua ya Lalu untuk settingan kaki-kakinya kayak gini Kalian bisa ikutin Kalau ini kalian pause aja ya Oke Kayaknya segitu aja untuk Livery Indomie kita kali ini Semoga kalian suka dengan livery ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel ini Dan kalau kalian mau Jajanin kita bisa banget lewat Saweria ya Link ada di deskripsi Bisa via OVO GoPay Dan lain-lain Ya duitnya nanti bisa buat kita beli makan Oke, see you on the next video Gue Bangkit dari RB Otomedia Bye-bye Oh iya, jangan lupa komen di bawah Livery apalagi yang besok bakalan kita buat ya Kalian kalau ada request Komennya di bawah Siapa tau nanti kita bikinin Oh homie man Jack Stunks He can't really spell But he does what he wants His superpower is the money Words plus face Equals funny Oh homie man Died one spec for more He jumps out He steps bright He does park off He's seen all the shows He's a pirate He's been playing He's glad he's a pirate He knows all the numbers Ingebra Oh homie man Knows mass Track is a moment's code Cause he does the hacks He's also a canvas Mix and sold Water and glass Stole his grandpa's shoes Now he's got the swag Glocks be like Talk Talk Geology be like Rock Rock Broke that rhymed Hip Hop Hey let's play Connect Oh homie man Jack Stunks He can't really spell But he does what he wants His superpower is the money Words plus face Equals funny Oh homie man Died one spec for more He jumps out He's dead Spray He does parkour He's seen all the shows He's a pirate He's been playing He's glad he's a pirate Rise is burger He's a chef He taught himself Sometimes he has fruit On the side instead Cause hell Words always get cancelled But let's take He knows it well Just put corners On his nether portal He got He got We'll Bang his head Bonks Bonks Sexted his eggs Drunk Drunk Lifted two chairs Strong Strong He loves conservation Oh homie man One tech Stunks He can't really spell But he does what he wants His superpower is the money Words plus face Equals funny Oh homie man God runs back for more He jumps Three steps Brace Down a spark He's seen all the shows He's a pirate He's been playing He's a pirate He's a pirate Oh homie man Ten Stunks He can't really spell But he does what he wants His superpower is the money Words plus face Equals funny Oh homie man God runs back for more He jumps Three steps Brace Down a spark He's seen all the shows He's a pirate He's been playing He's a pirate Hold me He's a pirate He's a pirate